Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim yang terjadi di 22 wilayah. BMKG memprediksi 21 wilayah di Indonesia berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Sementara itu, satu wilayah lainnya diprediksi berpotensi turun hujan disertai petir sampai angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, serta Bali. Berikutnya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, serta Maluku. Sementara itu, wilayah yang berpotensi angin kencang adalah Sulawesi Barat. BMKG menginformasikan terdapat bibit siklon tropis 99S terpantau di Australia bagian barat yang menginduksi peningkatan kecepatan angin atau low-level jet hingga mencapai lebih dari 25 kt di Samudera Hindia Selatan NTB hingga NTT, Laut Flores, dan Laut Arafuru. Potensi sistem tersebut untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori rendah. Sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Hindia, Barat Daya, Banten, yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Samudera Hindia Barat hingga Barat Daya, Banten. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang di Kalimantan Timur dan dari perairan utara Papua Barat hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah bibit siklon tropis atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.